Halo, Assalamualaikum teman-teman hari ini aku mau buat pai susu ya bahan-bahannya ada tepung terigu, susu kental manis, dan margarin margarinnya boleh apa aja ya pertama-tama kita masukkan 10 sendok makan tepung terigu ya ke dalam wadah seperti ini wadah yang agak besar ya teman-teman kemudian kita tambahkan margarin atau mentega 5 sendok makan ya teman-teman 5 sendok makan penuh ya teman-teman kemudian kedua bahan tersebut kita aduk seperti ini teman-teman dan setelah itu kita masukkan sekitar 2-3 sendok susu kental manis ya ke dalam adonan tadi dan kemudian kita campur lagi ya kita aduk sampai kalis teman-teman ini agak sedikit ribet ya aku taruh kameranya teman-teman kalian juga bisa menggunakan tangan ya buat mengadon ini supaya kalis dan setelah kalis kita siapkan wajan atau penggorengan lalu kita masukkan ke dalam penggorengan tersebut adonan yang tadi sampai berbentuk lingkaran seperti ini kalian juga boleh deporek pinggirnya biar lebih cantik lalu setelah itu ditusuk-tusuk menggunakan garu ya teman-teman sampai sekelilingnya dan tengahnya rata ya disuk-tusuk pakai garunya setelah selesai semuanya kira-kira seperti ini ya teman-teman dan sekarang kita akan buat isian dari painnya ya ada susu kental manis ada tepung maizena sama air ya teman-teman teman-teman maaf ya tadi aku lupa cantumin 2 butir telur ke dalam resep ini ini aku udah campur 10 sendok makan air putih 10 sendok makan susu kental manis 2 sendok makan tepung maizena dan 2 butir telur setelah tercampur rata kita masukkan ke dalam adonan yang telah kita tusuk-tusuk tadi dan jangan lupa siapkan tutup buat teplon ini ya teman-teman boleh tutup panci yang seukuran dengan teplon ini dan memanggang pie ini diusahakan apinya sangat kecil ya setelah dipanggang 20 sampai 25 menit hasilnya seperti ini ya teman-teman kalian harus cek terus ya dalam pemanggangan ini soalnya bisa gosong kalau enggak selesai setelah dita dan selamat menikmati